Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dia Ibrahim berkata, Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Inna ursilna ila qawmin mujrimin. Mereka menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut. Inna ursilna alaihim hijjaratan min t'in. Agar kami menimpa mereka, Dengan batu-batu dari tanah yang keras. Musawamatan inda rabbika lil musrifin. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu, Kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim, Lut. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu, Suatu tanda, Bagi orang-orang yang takut, Kepada azab yang pedih. Dan pada Musa, Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, Ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun, Dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia Fir'aun, Bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, Dia adalah seorang pesihir, Atau orang gila. Maka kami siksa dia, Beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka, Kedalam laut, Dalam keadaan tercelah. Dan juga pada kisah kaum Ad, Ketika kami kirimkan kepada mereka, Angin yang membinasakan, Angin itu, Tidak membiarkan suatu apapun, Yang dilandanya, Bahkan, Dijadikannya, Seperti serbuk. Dan pada kisah kaum Samud, Ketika dikatakan kepada mereka, Bersenang-senanglah kamu, Sampai waktu yang ditentukan. Lalu mereka berlaku angkuh, Terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka, Disambar petir, Sedang mereka melihatnya. Maka mereka tidak mampu bangun, Dan juga tidak mendapat pertolongan. Dan sebelum itu, Telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, Mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, Dan kami, Benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan. Maka kami, Sebaik-baik, Yang menghamparkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan, Berpasang-pasangan. Agar kamu, Mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, Aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, Aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, Dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka. Dan engkau sama sekali tidak tercelah. Dan tetaplah memberi peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu, Bermanfaat bagi orang-orang mu'min. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka sungguh, Untuk orang-orang yang zalim, Ada bagian azab, Seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku Untuk menyegerakannya. Maka telah kalah orang-orang yang kafir Pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, Hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Wattur Demi Gunung Sinai, Wakitabin Mastur Dan demi kitab yang ditulis, Firaqin Mansur Pada lembaran yang terbuka, Walbaytil Ma'mur Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah Demi atap yang ditinggikan, Langit Demi lautan yang penuh gelombang, Sungguh, Azab Tuhanmu pasti terjadi, Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya, Yawma tamurussama'u ma'urah, Pada hari ketika langit berguncang, Sekeras-kerasnya, Dan gunung, Berjalan berpindah-pindah, Maka selakalah pada hari itu, Bagi orang-orang yang menustakan, Orang-orang yang bermain-main, Dalam kebatilan, Perbuatan dosa, Yawma yud'a'una ila nari jahannam da'a' Pada hari ketika itu, Mereka didorong ke neraka jahannam, Dengan sekuat-kuatnya, Dikatakan kepada mereka, Inilah neraka yang dahulu, Kamu mendustakannya, Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya, Rasakanlah panas apinya, Baik kamu bersabar atau tidak, Sama saja bagimu, Sesungguhnya, Kamu hanya diberi balasan, Atas apa yang telah kamu kerjakan, Sesungguhnya, Orang-orang yang bertakwa, Berada dalam surga, Dan kenikmatan, Mereka bersukaria, Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, Dan Tuhan, Memelihara mereka, Dari azab neraka, Dikatakan kepada mereka, Makan dan minumlah, Dengan rasa nikmat, Sebagai balasan, Dari apa yang telah kamu kerjakan, Mereka bersandar di atas dipan-dipan, Yang tersusun, Dan kami berikan kepada mereka, Pasangan bidadari, Yang bermata indah, Dan orang-orang, Yang beriman, Beserta anak cucu mereka, Yang mengikuti mereka, Dalam keimanan, Kami pertemukan mereka, Dengan anak cucu mereka, Di dalam surga, Dan kami tidak mengurangi sedikitpun, Pahala amal kebajikan mereka, Setiap orang terikat, Dengan apa yang dikerjakannya, Dan kami berikan kepada mereka, Tambahan berupa buah-buahan, Dan daging dari segala jenis, Yang mereka ingini, Di dalam surga itu, Mereka saling mengulurkan gelas, Yang isinya tidak menimbulkan ucapan, Yang tidak berfaedah, Ataupun, Perbuatan dosa, Dan di sekitar mereka, Ada anak-anak muda, Yang berkeliling, Untuk melayani mereka, Seakan-akan, Mereka itu, Mutiara yang tersimpan, Dan sebagian mereka, Berhadap-hadapan, Satu sama lain, Saling bertegur sapa, Mereka berkata, Sesungguhnya kami dahulu, Sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, Merasa takut, Akan diazab, Maka Allah memberikan karunia kepada kami, Dan memelihara kami, Dari azab neraka, Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu, Dialah, Yang maha melimpahkan kebaikan, Maha penyayang, Maka peringatkanlah, Karena dengan nikmat Tuhanmu, Engkau Muhammad, Bukanlah seorang tukang tenung, Dan bukan pula, Orang gila, Bahkan mereka berkata, Dia adalah seorang penyair, Yang kami tunggu-tunggu, Kecelakaan menimpanya, Katakanlah Muhammad, Tunggulah, Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu, Bersama kamu, Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka, Untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, Ataukah mereka, Kaum yang melampaui batas, Ataukah mereka berkata, Dia Muhammad, Mereka-rekanya, Tidak, Merekalah, Yang tidak beriman, Maka cobalah mereka, Membuat yang semisal dengannya Al-Quran, Jika mereka, Orang-orang yang benar, Amkuliku min gairi syai'in, Amhumul khalikun, Atau apakah mereka, Tercipta tanpa asal-usul, Ataukah mereka, Yang menciptakan, Diri mereka sendiri, Amkulakus samawati wal ardu, Balla yuqinun, Ataukah mereka telah menciptakan, Langit dan bumi, Sebenarnya, Mereka tidak meyakini, Apa yang mereka katakan, Am'indahum khazainu rabbika, Am'humul musaytirun, Ataukah di sisi mereka, Ada perbendaharaan Tuhanmu, Ataukah mereka, Yang berkuasa, Am'lahum sullamun yastami'una fi'h, Fal yakti mustami'uhum, Bisultanin mubin, Atau apakah mereka, Mempunyai tangga kelangit, Untuk mendengarkan, Hal-hal yang gaib, Maka hendaklah orang, Yang mendengarkan di antara mereka itu, Datang, Membawa keterangan yang nyata, Am'lahul banatu walakumul banun, Ataukah pantas untuk dia, Anak-anak perempuan, Sedangkan untuk kamu, Anak-anak laki-laki, Am'tas'aluhum ajran, Fahum min maghramin muskalun, Ataukah engkau Muhammad, Meminta imbalan kepada mereka, Sehingga mereka, Dibebani dengan utang, Am'indahumul ghaibu, Fahum yaktubun, Ataukah di sisi mereka, Mempunyai pengetahuan, Tentu, Bismillahirrahmanirrahim, Dengan nama Allah, Yang maha pengasih, Maha penyayang, Demi bintang, Ketika terbenam, Kawanmu Muhammad, Tidak sesat, Dan tidak pula keliru, Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, Menurut keinginannya, Tidak lain Al-Quran itu, Adalah wahyu, Yang diwahyukan kepadanya, Yang diajarkan kepadanya, Oleh Jibril, Yang sangat kuat, Yang mempunyai keteguhan, Maka Jibril itu, Menampakkan diri, Dengan rupa yang asli, Rupa yang bagus, Dan perkasa, Sedang dia, Berada di ufuk yang tinggi, Kemudian dia mendekat pada Muhammad, Lalu bertambah dekat, Sehingga jaraknya, Sekitar dua busur panah, Atau lebih dekat lagi, Lalu disampaikannya wahyu, Kepada hambanya, Muhammad, Apa yang telah diwahyukan Allah, Hatinya tidak mendustakan, Apa yang telah dilihatnya, Maka apakah kamu musyrikin Mekah, Hendak membantahnya, Tentang apa yang dilihatnya itu, Dan sungguh, Dia Muhammad, Telah melihatnya dalam rupanya yang asli, Pada waktu yang lain, Yaitu, Di sidratil muntaha, Di dekatnya, Ada surga, Tempat tinggal, Muhammad melihat Jibril, Ketika sidratil muntaha, Diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, Penglihatannya Muhammad, Tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, Dan tidak pula melampauinya, Sungguh, Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya, Yang paling besar, Maka apakah patut, Kamu orang-orang musyrik, Menganggap, Berhala Al-Lata, Dan Al-Uzza, Dan manat, Yang ketiga, Yang paling kemudian, Sebagai anak perempuan Allah, Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki, Dan untuknya yang perempuan, Yang demikian itu, Tentulah suatu pembagian, Yang tidak adil, Jangan lupa, Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya. Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna. Kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan milik Allah lah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dengan pahala yang lebih baik, surga. Surah Al-Fatihah. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu mahalwas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran. Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya? Apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mulah, kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain. Kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah yang memiliki bintang syi'roh. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum ad dahulu kala. Dan kaum samud. Tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan perahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan. Ini Muhammad. Salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat. Telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini. Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, Ini adalah sihir yang terus menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka. Beberapa kisah yang didalamnya, terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu, tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka. Pada hari ketika penyeru malaikat, mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk. Ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, Ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh. Dan mengatakan, Dia orang gila. Lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku telah dikalahkan. Maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu. Sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari, kaumnya. Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu. Maka mereka berkata, Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong. Saya'alamuna ghadammanilkadzabul asyir. Gelak, mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah saleh. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, Lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras menguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, Dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami. Tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh, Mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, Pada esok harinya, Mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh, Telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh, Peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka, Dengan azab dari yang maha perkasa, Maha kuasa. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin Lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan Dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? Atau mereka mengatakan, Kami ini golongan yang bersatu, Yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan, Dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah, Hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu, Lebih dahsyat dan lebih pahit. Sungguh, Orang-orang yang berdosa, Berada dalam kesesatan di dunia, Dan akan berada dalam neraka di akhirat. Yawma yushabuna finnari ala ujuhihim dhukumas sasaqar. Pada hari mereka diseret ke neraka, Pada wajahnya, Dikatakan kepada mereka, Rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu, Menurut ukuran. Dan perintah kami, Hanyalah dengan satu perkataan, Seperti kejapan mata. Dan sungguh, Telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, Kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, Tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu, Yang kecil maupun yang besar, Semuanya tertulis. Sungguh, Orang-orang yang bertakwa, Berada di taman-taman, Dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi, Di sisi Tuhan, Yang maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Yang maha pengasih, Maha penyayang. Allah yang maha pengasih, Yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya, Pandai berbicara. Matahari dan bulan, Beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan, Dan pepohonan, Keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, Dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak, Keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu, Dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi, Keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya, Untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan, Dan pohon kurma, Yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit, Dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu, Yang manakah, Yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering, Seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin, Dari nyala api, Tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Rabbul masyriqaini, Warabbul maghribaini, Tuhan yang memelihara dua timur, Dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, Yang kemudian, Keduanya bertemu. Di antara keduanya, Ada batas yang tidak dilampaui, Oleh masing-masing. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Yakhruju minhuman lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya, Keluar mutiara dan marjan. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Walahul jawari almun sya'atu fil bahri kal'a'lan. Miliknyalah, Kapal-kapal yang berlayar di lautan, Bagaikan gunung-gunung. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Kullu man alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu, Akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran, Dan kemuliaan, Tetap kekal. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Yaskaluhu man fis samawati wal ardu, Kullu yaumin huwa fisya'in. Apa yang di langit dan di bumi, Selalu meminta kepadanya. Setiap waktu, Dia dalam kesibukan. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Sanafrughu lakum ayyuha s-saqalan. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, Wahai golongan manusia dan jin. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Ya ma'ashara al-jinni wal-insi, Ini istatatum an tanfudhu min aqtari s-samawati wal ardi panfudhu, La tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, Maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, Kecuali dengan kekuatan dari Allah. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Yursalu ala'ikuma shuagum min nari, Wanuhasum falatantasiran. Kepada kamu jin dan manusia, Akan dikirim nyala api, Dan cairan tembaga panas, Sehingga kamu, Tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah, Dan menjadi merah mawar, Seperti kilauan minyak. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka pada hari itu, Manusia dan jin, Tidak ditanya, Tentang dosanya. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu, Diketahui dengan tanda-tandanya, Lalu direngut, Ubun-ubun dan kakinya. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Hadihi jahannamu'lati yukayyibu bihal mujirimun. Inilah neraka jahannam, Yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana, Dan di antara air yang mendidih. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, Ada dua surga. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan, Dan buah-buahan. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Fihi ma'ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Di dalam kedua surga itu, Ada dua buah mata air yang memancar. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Fihi ma'ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Di dalam kedua surga itu, Terdapat aneka buah-buahan, Yang berpasang-pasangan. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani, Yang bagian dalamnya, Dari sutera tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu, Dapat dipetik dari dekat. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Di dalam surga itu, Ada bidadari-bidadari, Yang membatasi pandangan, Yang tidak pernah disentuh oleh manusia, Maupun jin sebelumnya. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Ka'anahun ala'i rabbikuma tukayyiban. Seakan-akan mereka itu, Permata yakut dan marjan. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Hal jazau'l ihsan illa'l ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan, Selain kebaikan pula. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Wa min duunihima jannatan. Dan selain dari dua surga itu, Ada dua surga lagi. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Kedua surga itu, Kelihatan hijau tua warnanya. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Fihi ma'aymaninadz-dakhatan. Di dalam keduanya surga itu, Ada dua buah mata air yang memancar. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Fihi ma'fatihatu wa nakhlu warunman. Di dalam kedua surga itu, Ada buah-buahan, Kurma dan delima. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Fihi ma'ayy ala'i rabbikuma tukayyiban. Di dalam surga-surga itu, Ada bidadari-bidadari, Yang baik-baik dan jelita. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Huurum ma'qusuratun fil khiyyiban. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Lam yatomith hunna insun qablahum walajan. Mereka sebelumnya, Tidak pernah disentuh oleh manusia, Maupun oleh jin. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa'abqarihin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau, Dan permadani-permadani yang indah. Fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukayyiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Yang kamu dustakan? Tabarak asmu rabbika dil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, Pemilik keagungan dan kemuliaan. Dengan nama Allah, Yang maha pengasih, Maha penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, Terjadinya, Tidak dapat didustakan, Disangkal. Kejadian itu, Merendahkan satu golongan, Dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi dikuncangkan sedasyat-dasyatnya, Dan gunung-gunung dihancur luluhkan, Sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia, Debu yang berterbangan. Dan kamu, Menjadi tiga golongan. Yaitu, Golongan kanan. Alangkah mulianya, Golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya, Golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka lah yang paling dahulu masuk syurga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam syurga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan, Yang bertah-tahkan, Emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, Berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, Cerek, Dan seloki, Piala berisi minuman, Yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya, Dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan, Atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia, Maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka, Mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan. Alangkah mulianya, Golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara, Yang tidak berduri. Dan pohon pisang, Yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan, Yang terbentang luas. Dan air yang mengalir, Terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuah, Dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, Lagi empuk. Kami menciptakan mereka, Bidadari-bidadari itu, Secara langsung. Lalu kami menciptakan mereka, Perawan-perawan. Yang penuh cinta, Dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, Untuk golongan kanan, Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula, Dan segolongan besar pula, Dari orang yang kemudian. Dan segolongan besar pula, Dan segolongan besar pula, Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas, Dan air yang mendidih, Dan naungan asap yang hitam, Tidak sejuk, Dan tidak menyenangkan, Sesungguhnya mereka sebelum itu, Dahulu, Hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus, Mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, Apabila kami sudah mati, Menjadi tanah dan tulang belulang, Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu, Dibangkitkan pula? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu, Apakah nenek moyang kami yang terdahulu, Dibangkitkan pula? Katakanlah, Iya, Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, Dan yang kemudian. Pasti semua, Akan dikumpulkan pada waktu tertentu, Pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, Wahai orang-orang yang sesat, Lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakkum, Pasti akan memakan pohon zakkum, Fama li'una min halbutun, Maka akan penuh perutmu, Dengannya. Setelah itu, Kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta, Yang sangat haus minum. Hada nuzuluhum yawm al-dīn. Itulah hidangan untuk mereka, Pada hari pembalasan. Nahnu khalaqanakum falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan, Tentang benih manusia, Yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, Dan kami tidak lemah. Untuk menggantikan kamu, Dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, Dan membangkitkan kamu kelak di akhirat, Dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh, Kamu telah tahu penciptaan yang pertama, Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya, Ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, Nisjaya kami hancurkan sampai lumat, Maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, Sungguh, Kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami, Tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, Nisjaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu, Untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Sekiranya kamu mengetahui. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya, Selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran Dan kamu menjadikan riski yang kamu terima dari Allah, Justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, Mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, Kamu tidak mengembalikannya. Nyawa itu, Jika kamu orang yang benar. Jika dia orang yang mati, Itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan riski serta surga yang penuh kenikmatan. Dan ada pun jika dia termasuk golongan kanan. Fasalamun laka min ashabi yamin. Maka salam bagimu, Wahai dari golongan kanan, Sambut malaikat. Dan ada pun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, Inilah keyakinan yang benar. Fasadbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, Dengan menyebut nama Tuhanmu, Yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sabbaha lillahi maafis samawati wal ardi, Wahu wal azizul hakim. Apa yang di langit dan di bumi, Bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lahu mulkul samawati wal ardi, Yuhyi wa yumit, Wahu wa ala kulli shay'in qadir. Miliknyalah, Kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan, Dan mematikan, Dan dia, Maha Kuasa, Atas segala sesuatu. Hual awal wal akhir wal zahir wal batin, Wahu wa bi kulli shay'in alim. Dialah yang awal, Yang akhir, Yang zohir, Dan yang batin. Dan dia maha mengetahui, Segala sesuatu. He who was created the sky and earth for six days, Then awal on the earth. He know what is jang in the earth, And what is from it, And what is jang in it, And what is jang in it, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang. Dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan infakanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mu'min. Dia lah yang menurunkan ayat-ayat yang terang. Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah maha penyantun, maha penyayang. Dan sungguh terhadap kamu. Dan sungguh terhadap kamu. Dan sungguh terhadap kamu. Dan mengapa kamu tidak menginfakan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya. Dan baginya pahala yang mulia. Al-Fatihah. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka. Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ayat 899 atlinik. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Bersama kamu, mereka menjawab, Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah, dan penipu setan, datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara kusuk, mengingat Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku, seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka, menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya, kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu, tanda-tanda kebesaran kami, agar kamu mengerti. Innal muswaddiqin wal muswaddiqati wa akaradu allaha kardhan hasanan yudha'afu lahum, yudha'afu lahum walahum ajurun kareem. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Surah Al-Fatihah Al-Fatihah Mereka itu penghuni-penghuni neraka Mereka itu penghuni-penghuni neraka Ketahuilah Sesungguhnya kehidupan dunia itu Hanyalah permainan dan senda gurawan Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu Serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan Seperti hujan yang tanaman-tanamannya Mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti Ada azab yang keras Dan ampunan dari Allah Serta keridoannya Dan kehidupan dunia Tidak lain Hanyalah kesenangan yang palsu Selamat menikmati Selamat menikmati Berlomba-lombalah kamu Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Itulah karunia Allah Yang diberikan kepada siapa Yang dia kehendaki Dan Allah Mempunyai karunia yang besar 7 meglio Mulla terjsil Kami. Mena 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 Setiap bencana yang menimpa di bumi Dan yang menimpa dirimu sendiri Semuanya telah tertulis dalam kitab Law Mahfuz Sebelum kami mewujudkannya Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah Agar kamu tidak bersedih hati Terhadap apa yang luput dari kamu Dan tidak pula terlalu gembira Terhadap apa yang diberikannya kepadamu Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong Dan membanggakan diri Yaitu orang-orang yang kikir Dan menyuruh orang lain berbuat kikir Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah Maka sesungguhnya Allah Dia maha kaya Maha terpuji Lepasat Lepasat Sungguh, kami telah mengutus rosul-rosul kami Dengan bukti-bukti yang nyata Dan kami turunkan bersama mereka Kitab dan raca keadilan Agar manusia dapat berlaku adil Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat Dan banyak manfaat bagi manusia Dan agar Allah Mengetahui siapa yang menolong agamanya Dan rosul-rosulnya Walaupun Allah Tidak dilihatnya Sesungguhnya Allah Maha kuat Maha perkasa Walaqad arsalna Nuhan Wa Ibrahim Waja'alna Fidhul Riyatih Man Nubuwata Walkitab Faminhum Muhtad Wakathirun Minhum Fasikun Dan sungguh Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim Dan kami berikan kenabian Dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya Di antara mereka Ada yang menerima petunjuk Dan banyak di antara mereka yang fasik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Surah Al-Fatihah 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 Surah Al-Fatihah